Halo Sobat Millenial, Anda sedang menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times bersama saya, Lara Satiputri. Komisi 7 DPR RI meminta PT Pertamina dalam waktu satu bulan menyampaikan perkembangan hasil investigasi kebakaran pipa pada Terminal Bahan Bakar Minyak Depo Plumpang, Jakarta Utara. Hal itu disepakati dalam kesimpulan repat dengar pendapat antara Komisi 7 DPR RI bersama Direksi Pertamina. DPR meminta PT Pertamina dalam waktu sebulan dapat menyampaikan hasil investigasi depo plumpang yang menyebabkan banyaknya korban jiwa. Hal tersebut disepakati dalam kesimpulan repat dengar pendapat antara Komisi 7 DPR RI bersama Direksi Pertamina yang menurut dihadiri Direktur Utama Pertamina Nika Widjawati di gedung DPR. Dalam hal tersebut, Direktur Utama Pertamina Nika Widjawati menegaskan tetap akan membangun buffer zone guna keselamatan masyarakat. Mengenai tadi hak kepemilikan, hak kepulikan tanah maupun bangunan, ini biarlah kita selesaikan berserahkan peraturan yang berlaku. Namun buffer zone ini harus dibangun apapun statusnya, karena ini adalah demi keselamatan masyarakat. Demikian Bapak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selain itu, Komisi 7 tetap mengapresiasi Pertamina atas penanganan insiden secara tanggap dan cepat. Di saat yang bersamaan, Komisi 7 juga mendesak Pertamina untuk terus memperhatikan warga yang terdampak agar dapat ditangani dengan sebaik-baiknya. Kenam, Komisi 7 DPR RI mendesak di rut Pertamina Persero untuk mengimplementasikan buffer zone secara tegas dan konsekuen dan merangka menjaga keselamatan kerja dan warga sekitar. Saya kira ini instrumental sekali. Komisi 7 DPR RI mendorong dirut PT Pertamina Persero untuk dapat memastikan kehandalan pasokan BBM pasca insiden terlebih menjelang bulan Ramadan. Saya kira ini sudah given. Setuju ya, Ibu Bapak? Tadi nomor 6, saya ulang lagi, Komisi 7 DPR RI mendesak di rut Pertamina Persero untuk mengimplementasikan buffer zone secara tegas dan konsekuen dalam rangka menjaga keselamatan dan kerja dan warga sekitar. Setuju ya? Terakhir, Komisi 7 DPR RI meminta dirut PT Pertamina Persero untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan anggota Komisi 7 DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 23 Maret 2023. Sedangkan PT Pertamina mengungkapkan 81,6 hektare lahan di kawasan depo Plumpang dikuasai oleh penghuni tanpa hak, hanya 71,9 hektare lahan yang dikuasai oleh Pertamina. Terima kasih telah menyaksikan Top News of the Day, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Saya Larsati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, terus patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!